Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, Alhamdulillah kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan Di tengah keadaan yang tetap sulit, sama seperti tahun yang lalu Kita belum tahu pasti bagaimana keadaan di masa depan Namun apapun itu, kita tetap bersyukur dan melapangkan hati Agar kegiatan beribadah pada bulan Ramadan dapat kita lalui dengan semangat Penuh keikhlasan, sehingga ketika Ramadan berakhir Kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya Sebagian dari kalian saat ini tentu sedang mengikuti kegiatan pesantrian Ramadan Dari rumah masing-masing Atau dari masjid, dari musola, atau di sekolah-sekolah Bagi kalian yang sudah menjalani pembelajaran tetap muka Dimanapun itu, kalian seharusnya tetap mengikuti protokol kesehatan Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun Anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada Membangun kredibilitas dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain Bukanlah pekerjaan ringan, butuh waktu dan pembuktian Kredibilitas penting agar kita mendapatkan kepercayaan orang lain Bahwa kita memiliki kemampuan, kualitas, dan karakter penting lainnya Kepercayaan orang lain tersebut adalah moda utama bagi kalian Untuk menjadi pemimpin, pekerja, membentuk tim, mendapatkan orderan bisnis, dan lain sebagainya Oleh karena itu, sangat penting untuk bisa membuat orang lain percaya terhadap diri kita Salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menjadi seseorang yang dipercaya adalah Sifat amanah Nabi Muhammad SAW memberikan kita contoh menjadi seseorang yang amanah semenjak mudanya Beliau diberi gelar Al-Amin atau dapat dipercaya oleh masyarakat sekitarnya Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, Nabi Muhammad SAW tentu membangunnya dengan sikap Yang sesuai antara ucapan dan perbuatan Ketika berdagang, Nabi tidak pernah berkata dusta hanya untuk mendapatkan keuntungan Nabi juga jujur terhadap pembelinya tentang barang dagangannya Anak-anak sekalian, kepercayaan yang didapatkan dari orang lain merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan sosial Kepercayaan tersebut mendorong kesuksesan dalam kehidupan Dan Allah SWT akan memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan Salah satu ciri amanah adalah jujur atau tidak berbohong Dua hal yang dapat dilakukan untuk tidak berbohong bagi kalian yang sedang berjuang Untuk menjadi pribadi yang amanah adalah Pertama, hindari perbuatan yang akan menimbulkan perasaan bersalah di kemudian hari Sebagai manusia, ketika kita berbohong Maka akan muncul rasa tidak nyaman dalam diri Dan perasaan bersalah Perasaan tidak nyaman tersebut adalah gangguan pada tubuh kita Kesedaran akan dampak perasaan tidak nyaman terhadap diri kita Akan membuat kita berpikir dua kali untuk berbohong Jika perasaan ini kita tajamkan Maka meskipun dalam keadaan terdesak Kita tidak akan berbohong Lambat laun, kita sedang membangun kredibilitas Dan seiring waktu, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain Kalian yang sedang belajar di sekolah Atau yang sedang belajar dari rumah Mari berlatih untuk terus menghindari sikap bohong dan selalu berkata jujur Kedua, berlatihlah untuk berkata tidak Jika sesuatu yang sedang kalian bicarakan Atau janjikan memang di luar kuasa kalian Jangan katakan ya jika kalian hanya berusaha untuk menyenangkan semua orang Berusaha untuk mengatakan tidak agar janji yang akan kalian ucapkan Betul-betul sesuatu yang memang bisa kalian penuhi Karena jika sudah berjanji Maka wajib dipenuhi Ciri amanah berikutnya adalah ketika diberikan tanggung jawab Kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Anak-anak sekalian Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahuinya Kalian pasti pernah mendapatkan tanggung jawab atau kepercayaan di sekolah Bisa saja menjadi ketua kelas Atau dalam pekerjaan berkelompok di kelas misalnya Kalian diamanahkan membuat poster Mengerjakan sesuatu Atau membawa sebuah peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan kelompok dan sebagainya Aktivitas-aktivitas tersebut sebenarnya adalah latihan bagi kalian untuk menjadi sosok yang amanah Dan dapat dipercaya Kalian bisa bayangkan ketika kalian diamanahkan membawa sebuah peralatan penting untuk pekerjaan kelompok di kelas kalian Namun kalian mengkhianatinya Betapa teman-teman kelompok kalian dibuat susah Dan tidak dapat mengerjakan tugas kelompok dengan baik Orang-orang di sekitar kalian pasti akan kecewa Dan mungkin saja di kemudian hari mereka tidak ingin bekerja satu kelompok lagi dengan kalian Seketika kredibilitas kalian akan terganggu Oleh karena itu menjaga amanah penting untuk mendapatkan kepercayaan Akhir kata mari kita gunakan momen Ramadan ini untuk kembali Menguatkan motivasi kita untuk selalu menjadi insan yang amanah Dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh